Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar Simon NX saya menggunakan perisi 12 di sini kita akan belajar tentang assembly diubah menjadi dua dimensi apa tiga dimensi menjadi dua dimensi ya di sini gambarnya sudah selesai buat kalian yang butuhkan tutorial cara pembuatannya saya sudah bikin ya biar nanti saya kasih linknya ya di sini kita akan membahas cara mengubah tiga dimensi menjadi dua dimensi ya biar apa dibentuk di apa assembly-nya seperti ini ya Nah di sini kan ada bentuk berapa komponen ya kalian harus disediakan di sini jadi kita akan apa akan di dua dimensi semuanya oke di sini kita lanjut ke bagian tab selanjutnya tab selanjutnya nah itu kita akan ubah tampilannya menjadi dua dimensi ya Nah caranya gimana deh caranya di sini ada file di sini ke Neo Nah di sini kan ada berapa pilihan ya ada model yang buat ngedesain dan sebagainya di MU itu buat ibaratnya buat ngedesain tapi buat apa buat assembly dan animasi juga ya di sini ada drawing and drawing disini adalah dua dimensinya ya dua dimensinya nah di sini ada ukuran keretasnya nah biar semuanya saya masuk di tas itu ukurannya di sini saya menggunakan A3 ya biar masuk semuanya totalnya nah kalau udah tinggal kita oke aja nah tampilan seperti ini ya tinggal kita close dulu aja ini ini close dulu aja nggak apa-apa oke nah di sini kan posisinya kita kita akan ngedit dulu alat tiketnya ya tentunya cara ngeditnya gimana disini ada menu ya eh menu bisa dilihat menu terus di sini pilih instant eh sorry eh promat ya promat di sini pilih layar setting Hai terus di sini kita centangin ininya hilangin Oke eh sorry ininya hilang ya yang ini kita klik dulu harusnya bisa ya nah seperti ini ya jadi pindah ke bawah atas kalau udah tinggal kita eh oke nah di sini udah bisa di kayak gini ya jadi eh masih ngeblok semuanya jadi masih bisa di edit seperti ini editnya jadi ada kolong-kolong di sini ya udah otomatis tinggal kalian kasih nama dan klik di sini ya sebagainya ya klik di sini dan ada eh berapanya nah tapi kalau kalian ingin eh menghapusnya nah caranya gimana menghapus eh tulisannya gitu ya di sini cuma bisa mengetik doang dari kolong kosongnya ya oke di sini kita kalian eh klik dulu klik kanan eh dari atikernya kita klik klik kanan ke bagian di sini adalah eh edit ya edit terus seperti ini terus di sini kalau udah di edit tinggal di sini edit tabel yang ini ya kita klik klik nah baru kalian di sini kita edit sesuai yang ingin kalian kan nah di sini contohnya kalian pengen di delete ininya eh simbol apa eh Amerikanya atau Eropanya ya kita klik kanan ke bagian delete oke seperti ini ini juga kita delete dan di sini masih ada nih kolongannya kita delete aja hilang-hilang nih oke ya nah ini udah hilang kolongnya doang ini soalnya ya kolongnya doang kita hilangin aja oke hilang-hilang nggak apa-apa lah terus yang bagian di sininya nih ya yang ininya bisa kita klik double dua kali nah di sini kalian tulis eh setuai kalian yang inginkan di sini kita kasih eh latihan tihan eh NX 12 eh 3D assembly ya S nya dua kali salah dibalik sembeli sembeli ke dua dimensi oke seperti ini ya kita oke nah dia akan ngubah otomatis dan di sini kita klik juga double dua kali di sini kita eh nama channel saya ini drawing oke ya kita enter eh close dulu di sini oke ya terus yang ini eh nomornya ya nomor drawingnya dan sebagai kalian bisa edit juga ya ini skalanya dan A3 dan di sini eh apa eh materialnya oke seperti itu ya cara ngeditnya eh sesuai kalian yang butuhkan ya seperti itu nah kalau udah seperti ini tinggal kalian finish aja seperti ini finish ini oke oke seperti ini ya lanjut bagian gambarnya oke di sini kita ada gambarnya kita akan pilih dulu eh nomor satu dulu ya jadi nggak langsung assembly nya jadi kita komponen satunya dulu nah di sini kita ada view ya klik ke view terus di sini kita kalian pilih yang bagian eh nomor satu print nya nah sini ya ini di sini harus digabungin semuanya ya komponennya biar satu folder itu biar lebih enak nantinya kebaca dari sini oke bisa dimengerti ya kalau udah tinggal kita finish dulu aja seperti ini nah ya eh di sini kita eh klik kanan saya salah di sini ya kita eh kita close dulu ini tampilannya tiga dimensi ya seharusnya kan dua dimensi kita butuhkan ya ya jadi kita ulang lagi view terus di sini eh nomor satu oke terus di sini kita layarnya eh tipenya sama nggak apa-apa kita ke upload nya disini kita ke loan seperti ini ya arahnya terserah kalian kayak gimana eh yang butuhkan lebih pasnya gimana enaknya gitu ya kita upload nya sekalanya eh sekalanya nanti aja disini nggak bisa ya ininya nggak bisa dicetangi nanti aja kita finish dulu aja oke seperti ini ya tinggal kita eh double dua kali terus di sini kita akan eh sekalanya eh grandnya disini nanti sekalanya kita atur ke bagian 1,5 oke 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 sedang ya segini ya kita drag ke atas seperti ini kalau pengen buat berwarna gambarnya kita double dua kali klik lagi terus disini ada sending ya terus font nya kita ubah standing nya ke pogen fold apply biar berwarna gitu ya terserah kalian mau berwarna atau nggak terserah kalian ya oke kalau udah tinggal kita lanjut eh bagian eh oke aja ya kalau udah selesai nah disini kan ada garis ininya ini kan bertandaan dia garis pas tengah-tengah dari lingkaran ini jadi ada garis bantunya terserah kalian mau dihapus mau tidak terserah ya kalau dihapus kita klik disini delete gitu-gitu aja ya biar eh tidak terganggu maksud saya seperti ini eh lanjut kalau udah seperti ini kita akan eh bikin tampilan eh apa samping dan belakang apa samping apa kiri kanan ya nah ini nggak kelihatan dari sini kan ada ininya atau disininya ada apa ada lingkaran ya tadi agak ada putus-putusnya ya jadi kita double dua kali lagi klik terus ke bagian eh front line front line kalau ngesel hand line ini ya kita ubah disininya putus-putus putus-putusnya eh isonya ini ya eh apa garis miring garis-garis itu nggak ada titiknya ya kita apply dulu oke nah disini udah kelihatan ya ada diameternya maksudnya seperti itu ya kalau udah lanjut ke bagian pemotongannya disini kita gunakan project view nah kalau project view kan steamnya kayak gini ya eh pokoknya mau kayak gini mau apa kayak gini terserah kalian tapi disini eh kalau kayak gini kebanyakan jadi kita ngambilnya sedikit doang eh lingkaran ininya doang dan eh garis ininya doang nah caranya gimana caranya kita akan perintahkan disini stream view ya kita klik nah pasin pas tengah-tengah objek ini klik eh geser ke kiri oke apply eh disini posisi seperti ini ya tapi disini eh apa kayaknya ada proyeknya emarika ini ya proyeknya kita akan atur dulu gambar apa eh itunya proyeknya eh caranya gimana kita klik disini eh viewnya ada klik ya sebelahnya ada stand ini kita klik klik kanan ke bagian edit eh disininya kita ubah projectnya ya simbolnya kita oke oke ya kalau udah disini kita delete lagi kita ngambil yang ininya doang ya gak semuanya ya ngambil ini doang nih garis ininya doang ya nah seperti ini ya ngambil garis ini doang jadi gak kebawah ininya oke seperti ini ya lanjut ke bagian sininya sama ya yang ngambil ininya doang oke seperti ini ya yang ini garis-garis ini sebenarnya nanti kalau di pdpin atau di print dia akan hilang sendiri ya jadi ini memang cuma buat pembatasannya aja oke ya eh disini kita banknya bisa digeserin seperti ini ini simbol doang ya bb kesininya oke eh disini kan skalanya belum muncul ya skalanya kita skalanya kan tadi ini 1,5 disini 1,1 juta akan munculin skalanya disini kita double 2 kali klik disini eh kebawah bus drawing eh label nah di skala disini kita centangin kita apply oke disini ada skalanya ya oke seperti ini ya 1,5 beda sama eh tiketnya 1,1 oke ya nanti bisa diubah aja gampang oke ya biar masih kok ini lebih kecil ini lebih besar seperti itu ya bisa dimengerti ya lanjut tinggal kita akan pengukurannya pengukurannya sama aja ya eh repot atau tekan di keyboard ya dan sebagainya sama aja ya eh disini kita akan diameter ininya dulu seperti ini ya dia pengukurannya oke dan diameter ininya eh disini tuh eh jumlahnya itu ada berapa udah kini aja gak apa-apa oke eh dan disini kita jarak dari tengah sama ini lingkarannya berapa kita klik dari sini klik dari lingkaran ini eh kesini aja ya ada ininya ya terganggu ya atau kesini boleh ya oke ya kira seperti ini ya kalau terganggu ini garisnya bisa di delete ya ini ya kalau terganggu ya bisa di delete ininya garis ininya ya bisa di delete ya sesuai kebutuhan aja ya kalau terganggu gitu ya oke lanjut ke bagian disininya eh disini ada garis ininya kita akan hilangin tentunya ya garis ininya ya sebenernya hilangin aja kita double dua kali yang tadi lagi kita hilangin ininya kita eh hilangin seperti ini garis-garis kita apply ini juga biar gak ada garis ininya gitu ya nah seperti ini aja ya kalau kayak gini jelek juga ya guys ya emang harus garis putus-putus kali ya oke kita double dua kali garis yang tidak terlihat sebenarnya itu ya oke disini kita lanjut pengukurannya ya disini kita ukur eh apa disini R80 oke dan disini kita radiusnya radiusnya 33 dan disini kita klik dulu disini bukan diameter sebenarnya ini ya kita klik aja dulu ya bukan apa sorry disini bukan diameter kita delete aja dia pengennya maunya ke situ ya coba kita ulang lagi nah jaraknya sini dulu aja ini kita ada radiusnya kita cari radius ya nih nah oke seperti ini ya dan disini ada diameternya nih ini oke ya oke seperti ini ya oke rapi ya seperti ini ya ini jaraknya dan sebagainya 33 R disini kalau kalian perlu merapi kita lapiin dulu seperti ini rapihin dari sini 55 dan sebagainya oke disini tinggal kita akan ukur yang bagian disininya kita panjangnya kita panjangnya dan panjangnya bukan kayak gini ya harus mentokin ya sorry kita delete lagi salah ada yang kesalahan jadi panjang itu dari sini sampai ke sini nah seperti ini 80 ya jangan salah ya soalnya itu ada radiusnya ya oke terus kita akan bikin radiusnya disini ada radiusnya nih oke disini R terus disini coba kita double 2 kali dulu ya bisa gak edit coba kasih disini AL AL ya L jadi disini banyak radiusnya jadi oke ya jadi semuanya disini apa istilahnya disini kan ada radius juga radius juga jadi semuanya R3 enggak seperti itu ya bisa dimengerti masaya coba kita kalau kurang bagus disini kita delete lagi rapi-rapiin aja sesuai kebutuhan ya oh ini depannya oke oh ini atasnya ya oke jadi tetap disini ya emang udah settingannya seperti ini ya ada jaraknya gitu ya oke 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 lanjut kalau udah disini tinggal yang bagian ketebalan ininya belum ya ketebalan ininya panjangnya kan ini kan belum panjangin dari sininya sampai ke bagian sininya belum oke seperti ini ya oke oke dan dan lininya belum juga kita aturin dulu ini beda ya oke dan ketebalan ininya 15 kalau ini bisa digeserin ya kebalannya seperti ini nah oke ya biar sedikit rapi gitu ya jadi cuma 2 doang ya 1 2 kayak ininya kan sama aja semuanya ya yang ini bagian seperti ini sama ukurannya diameternya ini kan diameternya belum nih diameternya kan diameternya itu adalah itu 45 45 itu yang ini ya beda diameternya beda-beda ya guys ya dan diameter ininya kita akan bikin lagi sorry oke diameternya ini ya oke disini seharusnya ada simbol diameter ya diameter sindepon disini gak ada diameter harusnya diameter itu ya diameter gak apa-apa lah ya itu ketebalan juga sama sebenarnya sih sama aja 101 dia ini diameter eh sorry ini tadi itu mana ini XA1 ini gak ada ya biasanya disini ada simbol ya ada simbol apa ada simbol ini disini apa gak ada berarti ya atau disini biasanya disini ada diameter dan sebagainya gak apa-apa lah ya oke seperti ini ya emang sedikit lama ya kalau pengen bagus dan sebagainya oke kita lanjut ke bagian project yang lainnya gak maripada yang lain nomor 2 oke 2 adalah piston ya tinggal kita akan disini sama seperti ini hasilnya kita finish dulu aja double 2 kali disini kita skalanya kita kecilin grand coba 1,2 ya apply lebih kecil ya atau 1,1 apply oke ya kita 1,1 aja skalanya oke seperti ini kita double 2 kali disini kalau kegedean nanti bisa dikecilin lagi kalau kegedean ya kalau kegedean terus disini kita double 2 kali lagi kita kasih warna warnanya biar muncul apply oke ya kita double 2 kali lagi disini kita garis ada putus-putusnya yang tidak terlihat apply bukan yang ini sorry bukan yang ini ya itu garis utama itu yang ini oke ini kelihatan ya garis-garisnya oke bisa dimengerti ya lanjut tinggal kita akan pemotongan sama yang kita gunakan disini ada sorry disini ada scene view pasin tengah-tengah seperti ini ya kita drag ke samping oke oke kayaknya kita keatasin oke disini double 2 kali ya sekalanya biar keluar juga ya sama ya double 2 kali skalanya tentunya double skala oke nah disini ini skalanya beda kan ya 1,2 dan 1,5 beda ya jadi harus difunculin skalanya biar ngebaca gambarnya tidak pusing soalnya ini kok kecil ini kok besar tapi ukurannya lebih besar dari ini gitu ya jadi harus difunculin skalanya tapi kalau skala dari sini kan beda-beda ya jadi nanti bisa diatur aja nanti gampang nanti saya akan terangin ya oke disini skala dan sebagainya nah disini kan garisnya masih terlalu jaraknya terlalu terlalu apa terlalu panjang gitu ya terlalu lebar gitu jaraknya dari garisnya kita double dua kali klik disini garisnya disini ada panah ke bawah klik terus disini kita limanya kita kasih satu apply nah dia biar sedikit jaraknya lebih deket gitu ya oke ya bisa dimengerti ya nah seperti ini lanjut tinggal kita kalian pengukurannya gitu ya pengukuran saya udah jelasin seperti ini ya biar tidak kelamaan oke lanjut kita view ke bagian nomor 3 3 ringnya ya 3 ringnya kita modalnya gak usah kayak gini arahnya seperti ini aja kita apply klik kanan double dua kali disini kita skalanya grain kasih 1,2 coba apply sedang ya 1,2 atau 1,1 1,1 apa gimana terus terakhir ya 1,2 dulu aja terus warnanya apply seperti ini kita drag kesini ya oke lanjut disini tinggal kita akan ke sebelahnya kita sebelahnya kita gunakan project view aja disini kan masih objek utamanya di atas ya jadi pindahin ke bagian view nya klik disini pindahin ke objek gambar ini oke tarik ke samping ya oke disini tidak ada garis putusnya ya kita drag dulu klik kanan bukan yang ini sorry yang ini drag disini tadi itu garis putusnya yang ini ya kita ubah terus putus biar kelihatan gitu ada diameter dalam oke lanjut tinggal kita ke bagian apanya view nya lagi nomor 4 ya nomor 4 itu adalah pistonnya pin piston arahnya oke arahnya seperti ini aja ya kita finish kita drag dulu double 2 kali soalnya ini skala 1-1 ya jadi gede gitu ya apply cukup lah 1-1 ya terus disini itu warnanya oke skala nya ini belum itu ya apa belum keluar ini terlalu besar kayaknya kita apa skala nya kita kecilin lagi 1,2 oke ya yang ini kita puculin dulu skalanya label centang skala apply nah seperti ini ya soalnya kan beda-beda ya terus yang ini juga double 2 kali label centang skala oke seperti ini ya yang ini kita ada sampingnya kita drag bagian disini namanya adalah project view disini ya pindahin ke view nya klik objek lingkaran ini oke ya biar rapi gitu ya ini skalanya oke lanjut ke bagian tab selanjutnya kita akan apa itu 4 ya 4,5 sekarang 5 oke tinggal kita arahnya arahnya ke bagian black seperti ini ya kita finish aja double 2 kali skalanya kita atur dulu koma 2 apply oke ya kita klik terus disini kita kasih yang bagian disini aja ya nah atur disini juga boleh disini aja atau disini kalau disini kurang ya nanti kan ada ke bawahnya gitu ya disini ajalah oke kalau disini tinggal kita gunakan disini adalah fans view kita pas tengah-tengah drag ke samping biar kelihatan dalamannya gitu ya oke seperti ini ya tinggal project ininya project view view nya klik-klik diameter ini oke seperti ini ya ininya kurang bawah oke seperti ini oke ya kurang pas seperti ini disini day nya bisa dipindahin ya seperti ini ya biar takutnya ininya nah ininya kurang bawah kita drag ke bawah lagi oke kurang ke bawah juga oke yang ininya kurang ke bawah juga oke ya disini kita double 2 kali ya biar skalanya muncul ya double 2 kali terus label klik skala apply dulu terus kasih warna send for apply oke ya harusnya tadi pertama ya biar semuanya oke gak apa-apa lah oke seperti ini ya oke skalanya mana oh skalanya ini skalanya bisa dipindahin ke bagian mana aja ya ini aja nih oke lanjut ke bagian ininya yang satu lagi terakhir ya tentunya ya yang nomor 6 oke finish aja kita drag double 2 kali kita skalanya kita kecelin ke 2,1 kalau kekecilan bisa diatur lagi ya sesuai kalian aja yang kebutuhan ya warnanya disang lainnya ya disini ada apa diameter yang tidak terlihat oke diameter yang tidak terlihat ya oke kita keatasin dan disini kita gunakan project view pinahin ini ya ke bagian view klik sini oke seperti ini ya oke disini kita double 2 kali skalanya kita punculin biar kelihatan gitu ya orang sayang kan ini gede kok ini gede ini besar gitu gitu ya biar kelihatan skalanya oke ini semuanya pakai skala ya tinggal kita ke bagian yang apa assembly-nya ya assembly-nya disini kita sama assembly-nya nah sini ini tinggal kita ubah table-nya menjadi somatic ya biar 3 dimensi gitu ya skalanya kok gak bisa manual aja disini gak bisa tetap ya ini saja dulu lah ya oke disini kita double 2 kali skalanya kita kecelin menjadi 0,5 coba ya oke seperti ini ya terus yang ini kita klik lagi double 2 kali terus disini kasih warnanya biar kelihatan gitu ya oke posisinya masih ada garis-garis yang tidak terlihat garis-garis yang bikin yang lainnya ya kita akan hilangin acaranya gimana kita klik dulu ininya ya udah di klik tinggal kita ke bagian view terus design hand smartphone kok ininya masih ada gitu ya nah hilang nah hilang semua disini oke ini udah ya udah seperti ini ya atau kotak-otak aja ya sesuai kalian ya soalnya saya juga emang sedikit ada bingung disitu aturannya ya kotak-otak aja biar sedikit rapi aja biar kayak gini gitu ya tadi kan banyak yang apa lain-lain yang gak jelas gitu gitu ya oke disini tinggal kalian drag 2 kali atau disini kita kalian bisa coba ya disini simpennya terus yang ini kita akan pindahin aja yang ini ya oke seperti ini ya kita drag ke atas kalanya seperti ini yang ini kita bisa drag ke atas juga seperti ini ya terus yang ininya seperti itu ya oke biar sedikit rapi aja terus kasih ininya apa kasih nomor 1 dan sebagainya oke disini kita akan ke bagian Anafi home ke bagian arahnya blonde nya ya kita klik terus disini kita klik ke bagian sub nya drag drag ya harus di drag pakai mouse drag seperti ini nomor 1 oke terus disini pistonnya sama kita klik dulu yang bagian yang mana tadi itu yang ini ya balonnya kita klik bagian pistonnya drag eh jangan di klik ya harus di drag dulu oke seperti ini ya nah ini kan nomor 2 lah contohnya gitu ya nomor 2 seperti ini oke double 2 kali lagi kasih nomor 2 oke seperti ini ya oke mungkin itu dia guys ya cara latihan buat simon nx simon nx presi 12 semoga mempat videonya maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys buat kalian bisa lanjut lagi ya seperti ini ya ini buat contoh aja oke selamat menikmati